Ya pemerintah biasanya musim penghujan diikuti dengan wabah demam berdarah. Nah agar terhindar dari penyakit ia mematikan tersebut, warga harus rutin melakukan fogging dan menjaga kebersihan. Untuk membantu warga terhindar dari wabah demam berdarah, Partai Perindo rutin menggelar fogging di sejumlah wilayah Ibu Kota. Warga Ibu Kota sebaiknya waspada saat musim penghujan tiba. Pasalnya, sesuai data Dinas Kesehatan DKI Jakarta per tahun 2015, terdapat 5.024 kasus penyakit demam berdarah dengan kenaikan tren sebesar 30% tiap bulannya. Kondisinya yang membuat Partai Perindo melalui sayap rescue Perindo bergerak untuk melakukan fogging atau pengasapan di permukiman rawan penyebaran menyamuk. Salah satunya pengasapan di wilayah Pademangan Barat, Jakarta Utara. Komitmen dari Partai Perindo bahwa kita itu juga memberikan edukasi dan kesehatan bagi masyarakat, karena demam berdarah ini salah satu penyebab kematian yang tertinggi juga. Pada waktu yang bersamaan digelar juga kegiatan Bazar Sembako Murah. Kegiatan ini digelar oleh Kartini Perindo dengan menjual 500 paket beras yang dijual dengan harga Rp25.000 per 5 kg beras. Bagus untuk dari Perindo, saya minta seumpamanya bisa diadakan tiap minggu ada atau tiap bulan sebulan sekali. Tujuannya kita sesuaikan dengan misi kita adalah mensejahterakan rakyat gitu. Jadi ya kita berusaha untuk dekat ke rakyat, memberikan yang terbaik buat rakyat, buat masyarakat dengan mengadakan Bazar Murah. Serangkaian program Partai Perindo dibuat untuk mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan yang seharusnya diperhatikan oleh calon pemimpin DKI Jakarta mendata. Tim Liputan MNC Media melaporkan.